PEMBICARA 1 Politisi Partai Gerindra Fadlizon memberikan balasan keras atas cuitan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam. Mahfud Amdeh, terkait cuitan mengharukan, seputar kasus COVID-19. Diketahui sebelumnya, Mahfud membeberkan fakta-fakta mengharukan, seputar korban meninggal karena COVID-19, termasuk seorang yang kaya raya di Jawa Timur, yang meninggal dalam antrean penanganan. Tak hanya itu, ia juga menuliskan soal profesor kedokteran yang meninggal akibat COVID-19. Tambah Mahfud dalam cuitannya, ia menceritakan bahwa profesor kedokteran sepuh tersebut rela mengorbankan dirinya bagi keselamatan dokter muda dari infeksi virus tersebut. Sebelum wafat, menurut Mahfud, profesor tersebut meminta dokter muda yang juga dirawat menggunakan satu-satunya oksigen yang masih tersisa. Mengharukan Ada seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal ketika sedang menunggu antrean penanganan. Ada juga profesor kedokteran senior menyerahkan kesempatan kepada juniornya untuk menggunakan satu-satunya oksigen yang tersisa ketika keduanya sama-sama terserang COVID-19. Sang profesor kemudian wafat cuitnya, seperti dilihat, Senin, tanggal 26 Juli 2021. Lanjutnya, sebelum wafat, profesor itu bilang kepada juniornya, kamu muda, masih punya kesempatan lama untuk mengabdi. Pakailah oksigen itu. Itu cerita haru, tapi banyak cerita bagus di mana orang yang terinfeksi COVID-19 dan sempat ditangani dan menjalani perawatan dengan tenang dan ikut prokes bisa sembuh, sambungnya. Terkait cuitan itu, Fadlizon menilai seharusnya Mahfud meminta maaf atas kejadian tersebut. Harusnya katakan, mohon maaf ini terjadi. Duit seperti ini macam reaksi orang di luar pengambil keputusan atau pemerintah, cuitnya. Menurut dia, cuitan tersebut malah mempertegas pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tentang kejadian tersebut. Bahkan, cuitan tersebut seakan memitna masyarakat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Cuitan ini, malah mempertegas bahwa pemerintah tak bisa berbuat apa-apa atas kejadian itu. Rakyat seperti desuruh selamatkan diri masing-masing. Tak perlu didramatisir seperti sinetron ikatan cinta, catusnya. Jadi bagaimana menurut Anda, Warta Ekonomi?